Oke kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gak dijawab nih tau salam saya nih Waalaikumsalam 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 pak Baik bertemu kembali Dengan Saya di Mata kuliah Corporate Finance Dan pada malam ini kita masuk ke Pembahasan Chapter 21 Terkait dengan International Corporate Finance Di dalam chapter ini Kompetensis yang diharapkan Dari anda semua adalah Anda memahami Bagaimana Exchange rate Diquote Dan apa yang dimaksud dengan itu Kemudian Anda memahami perbedaan antara Sport dan forward rates Kemudian anda memahami Purchasing power parity Dan interest rate parity Dan kemudian anda memahami Implikasi dari Changes di dalam exchange rate Yang keempat anda memahami Basic dari international capital budgeting Dan anda memahami Dan anda memahami political risk Di dalam international business investing Kita mulai Nanti akan dari Kita mulai dari terminologi Bagaimana foreign exchange market Bagaimana purchasing power parity Interest rate parity Dan seterusnya All right So apa beda Antara Domestic Financial management Dan international Financial management Jadi di dalam international financial management Kita perlu Meng-consider terhadap Pengaruh dari exchange rate Ketika operating Di dalam Lebih dari satu currency Ketika Financial management itu Di-consider Apabila anda bertransaksi Lebih Dari Satu currency Jadi kalau anda pakai Misalkan Indonesian rupiah Kemudian anda pakai US dollar Nah itu artinya Anda sudah masuk ke dalam International corporate finance Ya Sama lagi anda bermain di Euro Transaksinya dengan euro Nah itu anda sudah bermain Di international corporate finance Dan juga Anda harus consider kepada Political risk Yang diasosiasikan dengan Negara dimana Foreign Currency tersebut Berasal Ya Kalau Political risknya Bermasalah Dia akan mempengaruhi kepada Karansinya juga Dan ketiga Akan banyak Financing opportunities Yang terjadi Ketika anda Melakukan International capital market Ya Sehingga Itu bisa mengurangi kepada Cost of capital Dari Perusahaan Karena anda Memiliki Dua Atau More than one Transaction currency Ada beberapa International financial Terminology Ya Ada nanti yang kita Sebut dengan Cross rate Yaitu Exchange rate Antara Dua currency Yang di quote Di Currency yang ketiga Jadi cross rate itu Bagaimana kita menghitung Menggunakan dua currency Bahkan kita bisa Menentukan Currency yang ketiga Kemudian Euro Euro adalah Monitoring unit Untuk Daerah Eropa European Monitoring system Itu disebut Euro Euro bonds Adalah International bonds Yang Diterbitkan Di Banyak negara Tetapi Dengan Denominasi Dari Negara yang Meng-issue Karansi tersebut Jadi Dia tetap Menggunakan euro Walaupun di Indonesia Dia tetap pakai euro Walaupun di Malaysia Itu disebut dengan Euro bond International bond Yang diterbitkan Di Berbagai country Tetapi Masih menggunakan Karansinya Si Negara Isuer Kemudian Euro currency Atau euro dollar Money yang Didepositokan Di Luar Dari Negara Yang Dimana Karansinya Dia Berbeda Berbeda GILDS British Dan Irish Government Securities Foreign Exchange Market Yaitu Market in which One country's Currency Is traded For another Jadi ada Dia Perdagangan Mata uang Foreign bonds Adalah International bonds Yang diisu Yang diisu di Negara Tertentu Yang Biasanya Dide Menggunakan Denominasi dari Country's currency Negara yang Menerbitkan bonds tersebut Tersebut dengan Foreign bonds Kemudian London Interbank Offering rate Atau LIBOR The rate Most international bank Charge one another For overnight Euro dollar Loans Jadi ada Disebut dengan Kalau dia Rate nya berapa Sekarang 1.500 Plus LIBOR Yaitu Ditambah Rate untuk Charges Dari one to Another bank Overnight Swap Adalah Agreement To exchange To securities Or currencies Jadi dia bisa swap Jadi ini adalah Terminologi Terminologi Yang akan kita bahas Di pertemuan malam ini Kita akan go Into detail Oke Foreign exchange Market Jadi Pasar Mata uang Pasar mata uang Atau Pasar uang Ya Adalah The world Most Larger Financial Market Jadi Financial Market Yang terbesar Di dunia Adalah Pasar Uang Pasar Uang Most Tradings Take place In a few Currencies Baik Menggunakan US Dollar Euro Ponsterling Yen Ya Nah Banyak Participants Di pasar Uang Ini Terutama Yaitu Importer Karena Mereka Harus Beli Import Barang Dan Bayar Menggunakan Currency Yang di Negara Tersebut Atau Atau Exporter Bagaimana Bagaimana kita Ujung-ujungnya adalah profit Bagaimana Mata uang-mata uang ini kita transaksikan Tapi ujung-ujungnya kita untung Nah Itulah tujuannya dari Pasar uang ini Nah Contoh untuk Exchange rate example Ya Berapa Euro Yang dapat Anda Dapatkan Berapa Euro Yang bisa Anda peroleh Untuk uang 2.100 dolar Bila Satu Euro itu setara dengan 1,2 dolar Maka Jumlah Euro Yang dapat Anda Peroleh Adalah 2.100 dolar Ya Dibagi Dengan Berapa harga Satu Euro per Satu Euro Terhadap dolar Yaitu 1,2 Berarti 2,1 2.100 Dibagi 1,2 Sama dengan Anda bisa mendapatkan 1.645 Euro Ya Jadi tinggal dibagi kepada Exchange Rate nya Atau ketika Anda ingin Melakukan Import Sebesar 147 dolar Rupai Eh Dolar Anda ingin Import 147 dolar Dari India How many rupai Will you need To pay For this purchase Kalau Satu rupai adalah 0,02 US dollar Maka Rupai nya adalah Anda punya duit 147 dolar Dibagi dengan Berapa Satu Satu rupai setara dengan Berapa dolar 0,02 Jadi Anda bisa Mendapatkan 7.277 228 rupai Ini Sederhana So far so good Capish Arasso Kalau ada yang kurang paham Silahkan ditanyakan So far so good Are you still there Halo Pak Rio You are there Siapa I'm here So far so good So far so good Thank you so much Baik Kemudian di dalam Exchange rate ini Ada yang disebut dengan Arbitrage Arbitrage Adalah Opportunity Untuk membeli Sebuah aset Di harga yang Lebih murah Kemudian Anda Anda jual kepada Market yang lain Untuk harga yang Lebih mahal Contoh Ketika Anda Beli sebuah aset Seharga 10 dolar Di China Kemudian Anda Menjual melalui Ebay Seharga 20 dolar Maka Anda Anda mendapatkan Untung 10 dolar Profit Itu disebut dengan Arbitrage Jadi Anda Buy And sell Dapat keuntungan 10 dolar Ini disebut dengan Arbitrage Sederhana Hanya dua transaksi Buy And sell Ada juga yang disebut dengan Triangle Arbitrage Triangle Arbitrage Adalah Sebuah proses Untuk Converting On Currency To Another Terus Anda Convert it Again To A third Currency Dan Akhirnya Anda Convert lagi Kepada Original Currency Within a Short Period of Time Dan disana Anda Mendapatkan Profit Contoh Anda Ada Melihat Satu Dolar Australia Setara Dengan 10 Swiss Frank Kemudian Satu Dolar Australia Setara Dengan Dua Deuchmark Deuchmark Itu Karansi Dari Negara Mana Deuchmark Itu Karansi Dari Negara Mana Ada Yang Jawab Gak Tau Pak Kayaknya Jerman Ya Deuchmark Jerman Bukan Oke Kemudian Jerman bukan Euro ya Pak Apa Jerman bukan Euro ya Jerman Jerman Kalau Inggris Masih Ponsterling Jerman Masih Deuchmark Gak Tau Saya Oke Kemudian Satu Deuchmark Itu Setara Dengan Empat Swiss Frank Nah Ada Tiga Tiga Exchange Threat Yang Terjadi Kemudian Anda Berpikir Bagaimana Saya Dapat Untung Menggunakan Arbitrage Triangle Arbitrage Step Pertama Dengan Uang Seratus Dolar Anda Beli Dulu Seribu Frank Ya Anda Seribu Anda Dengan Seratus Dolar Anda Buy Seribu Frank Dengan Seratus Dolar Jadi Ada Seratus Seribu Ada Seribu Seratus Dolar Berarti Satu Dolarnya Setara Dengan Sepuluh Frank Seratus Dolarnya Setara Dengan Ini Australian Dollar Jadi Dengan Ada Uang Seribu Frank Anda Beli Seratus Dolar Australi Ya Karena Satu Dollar Australi Seribu Frank Jadi Anda Dapatin Seratus Dolar Setelah Anda Memiliki Uang Seratus Dolar Kemudian Anda Lihat Satu Dolar Sama Dengan Dua Deutsche Mark Artinya Kalau Anda Jual Satus Dolar Anda Anda Bisa Dapat Eh Sorry Oke Sorry Anda Punya Seratus Dolar Anda Beli Seribu Frank Nah Sekarang Anda Sudah Punya Seribu Frank Kemudian Dengan Uang Seribu Frank Ini Dogemark Itu Nilainya Satu Astralian Dollar Satu Dogemark Sama Dengan Empat Frank Jadi Kalau Anda Punya Uang Seribu Frank Anda Dapat 250 Dogemark Sekarang Anda Sudah Punya Uang 250 Dogemark Oke Ada Duit Terus Kemudian Anda Lihat Lagi Exchange Rates Dari Satu Australian Dollar Sama Dengan Dua Dogemark Wow Oke Anda Punya 250 Berarti Anda Bisa Dapetin 125 Australian Dollar Oke Nah Jadi Dari Uang 100 Dollar Yang Anda Gunakan Untuk Membeli Seribu Swiss Frank Sekarang Uang Anda Sudah Dapat 125 Dollar Dollar Dengan Cara Bertransaksi Membeli Diogemark Dan Kemudian Membeli Membeli Frank Swiss Frank Kemudian Anda Beli Diogemark Kemudian Anda Beli Lagi Dollar Sudah Dapat 125 Dollar Atau Anda Profit Sebesar 25 Dollar Australia Australian Dollar Bisa Dimengerti So far So good Capish Capish Arasau Kholas Wakarimaskah Kok pada Hening Pada Pusing Anda Paham Tidak Apa yang Saya Maksud Yang Saya Jelaskan Tadi Pak Rio Siapa Paham 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 Oke Coba Anda Jelaskan Ulang Rio Apa Bagaimana Triangle Bekerja Rangel Ini Gimana Jelasin Kita 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 Kedua Kita Beli Dutchmart 250 Buat Frank Ini Pak 1000 1000 1000 1000 Kenapa bisa dapat 250 250 250 250 250 250 Itu Kita beli 1000 ya Buat 100 dolar ya pak Jadi kita pegang kan 1000 Harganya 4 ya pak Jadi Perbandingannya itu kita harus Bagi 4 ya Selanjutnya Kita kan pegang 250 dolar Ini ya pak Kita Ganti Beli 125 Australian dollar ya pak Kenapa? Gimana caranya? Berapa? Kok bisa jadi 200-125? Itu Australian dollar itu Satu-satunya itu Dua Dutchmark kan? Jadi kita bagi 2 Jadi berapa profitnya? Profitnya itu Kan tadi itu Oh dolar yang tadi itu 100 ya pak Maksudnya 100 dolar Australia ya Oh iya profitnya itu 25 dolar Oke good Jadi kebayang ya Rio ya Kebayang pak Makasih pak Oke Baik Kemudian kita Sudah mempelajari mengenai triangle Berikut kita masuk kepada cross red Cross red Adalah Cross red adalah Cross red adalah Cross red adalah The currency exchange rate Antara 2 negara Ya ada 2 negara Ada currency nya Of which are not The official currency of the country Which exchange rate Quote in Is been given Ya Jadi cross red itu Kita ingin Mengetahui Berapa sih Exchange rate Dari Two countries Yang mana Datanya belum ada Jadi kita Kita mau Kita mau memperkirakan Berapa sih exchange rate Antara Satu yen dan Satu yen itu berapa rupiah Tapi kita datanya gak ada Nah caranya adalah Menggunakan Currency Dari negara pertama Misalkan ini adalah Kita mau tau Berapakah Satu Satu Yen itu berapa rupiah Satu yen itu Berapa Rupiah Ini anda mau tau nih Pertanyaannya Berapakah Karansi yen per rupiah Caranya adalah Karansi yen terhadap dolar Dikali Karansi dolar terhadap rupiah Jadi dia Dolar dengan dolar coret Maka Dapat yen dan rupiah Misalkan Satu yen adalah 0,005 dolar Satu Dan 0,005 Karansi dolar adalah Satu dolar adalah 15 ribu Ya Nah Maka Karansi Dari Yen per rupiah Sama dengan Tinggal dilihat aja nanti Perhitungannya So ini menjadi Cara yang Cara yang melakukan Dari cross rate Contoh Misalkan Berapakah cross rate Australian dollar Terhadap Swiss franc Nah ini pertanyaannya nih Berapakah cross rate Antara Terhadap Australian dollar In term of Swiss franc Maka Australian dollar Terhadap Swiss franc Sama dengan Australian dollar Dibagi dengan Switzerland Currency Australian dollar Currency Australian dollar Terhadap US dollar Sama dengan 0,7002 Dikali 1 per Currency dari Switzerland US dollar Terhadap Switzerland Tinggal dibalik Kalau ini adalah Switzerland terhadap US dollar 0,8 Kalau US dollar Terhadap Switzerland Maka 1 per 0,8 0,8 Sama dengan 0,08 0,8 7,44 Jadi ini disebut Dengan Cross rate Jadi kita Melakukan Crossing Terhadap Currency Ya So far so good Any questions Any questions Paham semua Oke Silahkan Coba Dijelaskan Lagi oleh Yoga Silahkan Jelaskan Apa yang dimaksud Dengan cross rate Yoga 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 Nggak menjawab Coba Liat Kristina Jelaskan Cross rate Example Liat Liat Nggak menjawab Silahkan Apa maaf Saya lagi Digojek Pak Digojek Eh nggak apa-apa Kita jelasin aja Kurang begitu Dengar Pak Gli istik Kalah tadi Oke Oke Baik Dias Silahkan jelaskan Dias Dias Tiga kali Tiga kali Tiga kali Nggak jawab Oke Markus Silahkan jelaskan Cross rate Pak Ya Sebentar Pak Let me digest ya Sebenar Pak Cross rate Dollar US Oke Jadi Kalau berdasarkan PowerPoint ini Cross rate Ini kan penjelasannya Open camp Markus Open camp Oh Sorry Pak Kalau kita lagi diskusi Tengahnya jawab Open camp Iya Sebentar Pak Ini saya mesti puter-puter dulu Sebentar Pak Oke 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 Cross rate 0,87 Oke Jadi cross rate ini Sebenarnya Kita coba Membalingkan Satu mata uang Terhadap US Dollar Tapi Yang dituju Apa sekarang? Yang dituju Yang dicari Sekarang mata uang Apa? US Pak Salah Ini US Keuangan Australian Dollar Soalnya apa? Oh Oh ya Australian Dollar Against Swiss Swiss Frank Oke Jadi berapa Berapa Nilai Audi Compared to Swiss Frank Basisnya itu Dengan Mata uang USD Sebagai Intermediary Jadi Gimana? Jadi penjelasan Cross rate adalah Perbandingan antara Australian Dollar Terhadap Swiss Frank Dengan Menggunakan USD Untuk Intermediary Jadi kita Kita inikan dulu Kita Ekevalinkan dulu Australian Dollar Ekevalinkan ke USD berapa Swiss Frank ke USD berapa Kemudian baru Di Compare langsung Dibagi Audi Jadi dari Audi Jadi dari Audi Tadi Di Di Apa namanya Diekevalinkan Ke USD Berapa Kemudian Swiss Frank Juga Diekevalinkan USD Berapa Salah Yang kedua Salah Dari USD Ke Swiss Frank Baru nanti Dibagi langsung Oke Tapi dibalik ya Karena Iya Soalnya Intermediary Betul Karena dia Swiss Frank Kepada US Jadi 1 per 0,8 Kalau 1 Swiss Frank 1 Swiss Frank Sama dengan 0,8 Dollar Betul Sekarang Kalau begini Satu US Dollar Berapa Swiss Frank 0,8 1 dibagi 0,8 Dikalikan Baru kita dapat Berapa dia Rate nya Jadi kita bisa Mendapatkan Rate dari Australian Dollar Terhadap Swiss Frank Dengan cara Meng-cross rate Antara Australian Dollar Kepada US Dan US Terhadap Switzerland Frank Karena dia Sebagai Semuanya Dia common Disitu Yang si Australian Dollar Dan si Australian Terhadap US Itu rate nya kan Common Umum US Kepada Switzerland Juga S Kepada US Ada Tapi Karena US Sebagai Semuanya Menggunakan US Nah Nah sekarang Australian Dollar Kepada Swiss Frank Betul Tapi kenapa Kenapa Intermedirinya US Dan Euro Kan dia Intermedirinya Terhadap juga Dan berapa Dan berapa Cezeran Frank Kepada Euro Untuk kita Mendapatkan Oke Jadi USD Itu Enggak Wajib ya Pak Umum itu Bicara Bicara Umum aja Kalau Euronya berapa Kita bisa pakai juga kan Yen nya berapa Kita juga boleh Berapa dia yen Ya kan Berapa Australian Dollar Kepada Swiss Frank Dengan Menggunakan Disininya Adalah Yen Disininya adalah Yen Bisa juga No worries Itu bisa digunakan Itu yang disebut dengan Cross rate Good Nah Transaksi Ada Dua macam Yaitu Ada yang disebut dengan Spot deal Ada yang disebut dengan Forward deal Spot deal Adalah Exchange Rate nya itu Immediately Exchange currency Immediately Ya For that day Untuk hari itu Dengan settlement Dia Adalah Dua hari Jadi Exchange rate For an immediate Trade Ya Immediate Trade Based on Today Exchange rate Itu disebut dengan Spot deal Forward deal Kita Setuju Untuk exchange Rate nya itu Untuk future date Nah Gue mau beli Dollar Sebesar 15 ribu Ya Tapi Setahun lagi Dan Add Specified Price Di harga yang Distepakati Atau disebut juga Dengan forward Contract Oke Sekarang gue Beli Gue Gue kunci ya 15 ribu Tahun depan ya Gue mau ada Import nih Gue mau ada Import Gue perlu tahun depan Bayar import nya Tapi gue kunci ya Di Exchange rate 15 ribu Per 1 dolar Itu disebut dengan Forward deal Atau Dan juga disebut juga Forward contract Dan kita Menggunakan Forward rate The exchange rate Specific In the Forward contract Kalau Forward rate nya Dia Higher Lebih tinggi Daripada Spot rate Maka The currency Is selling At premium Lebih mahal Dia At premium Tapi Kalau dia Forward rate nya Dia lower Dari spot rate Maka dia Selling at Discount Jadi dia Bisa Selling at premium Atau juga Selling at discount Kemudian Berikutnya adalah Di dalam International corporate finance Ada yang disebut dengan Absolute Purchasing Power Parity Absolute Purchasing Power Parity Adalah Harga Sebuah Barang Harus Nya Sama Regardless Dari Currency Yang digunakan Jadi Mau Barang Itu Dia mau Currency Apapun Harusnya Barangnya Harganya Sama Beli McDonald Di Amerika Beli McDonald Di Indonesia Beli McDonald Di Singapur Harganya Sama Itu disebut dengan Absolute Purchasing Power Kemarin Saya Beli Burger Di Singapur Berapa Dolar Singapur Saya Beli Di Indonesia Harganya 25.000 Setara Gak 25.000 Sama 2 Dolar Singapur Nah Kayak Gitu Di Singapur Saya Beli 2 Dolar Di Indonesia Saya Beli 25.000 Sama Enggak Berapa sekarang Red Dolar Singapur Kalau Sama Berarti Ada Absolute Purchasing Power Parity Jadi Setiap Negara Memiliki Harga 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 Sama Dimana Untuk Mencapai Hal Ini Untuk Mencapai Purchasing Power Parity Kita Harus Ada Requirement Yaitu Transaction Cost Nya Adalah Zero Tidak Ada Transaction Cost Jadi Tidak Ada Yang Membedakan Cost Di Sama Cost Di Sana Untuk Transaction nya Kemudian Tidak Ada Tax Tarif Dan Sebagainya Tidak Ada Pajak Kemudian No Difference Dalam Komodity Barangnya Itu Burger Di Singapura Burger Di Hard Hotel Hard Cafe Harganya Sama Di Sarinah Jadi Itu No Difference In Komodity Between Location Sayurnya Sama Dagingnya Sama Itu Kalau Begitu Baru Kita Bisa Mencapai Absolute Purchasing Power Parity Tapi Untuk Rata-rata Rata-rata Semua Goods Absolute Purchasing Power Parity Itu Susah Sekali Terjadi For Example Jadi Ada Beer Misalkan Cost One Pound Sterling In London Dengan Exchange Rate Adalah 1 Pound Sterling Sama Dengan 1 Dollar Australia Sama Dengan 0,4 Pound Sterling Maka Beer tersebut Di Australia Akan Seharga 2,3 Australian Dollar Di Melbourne Nah Kalau Ternyata Ini betul Bahwasannya Di London Dia 1 Pound Sterling Dan di Melbourne 2,3 Australian Dollar Artinya Dia equal Pound Sterling Maka Disebut Dengan Terlah Terjadi Purchasing Absolute Purchasing Power Parity Kemudian Ada yang disebut Lagi dengan Relative Purchasing Power Parity Ide Adalah The change In the exchange Rate Between Two Currencies Is Determined By The difference Of Inflation Rates Between Two Countries Jadi Perbedaan 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 Exchange Rate Di antara Dua Currencies Itu Ditentukan Dari Perbedaan Inflasi Yang terjadi Di Antara Negara Jadi Terjadi Dikarenakan Pengaruh Dari Inflasi Jadi Exchange Rate Expected Exchange Rate At the time T Exchange At the time T Adalah Current Time Zero Spot Exchange Rate Ditambah Foreign Country Inflation Rate Dikurangin Inflation Rate In us Atau Di Target Country Jadi Berap Jadi Expected Exchange Rate Dalam Tahun Pertama Atau Tahun Kedua T Sama Dengan Current Spot Exchange Rate Ditambah Foreign Country Exchange Rate Dikurangin The Country Inflation Rate Foreign Country Inflation Rate Dan Country Inflation Rate In us Bukan in US In us Di tempat Kita In our Country Nah Contoh Ada Exchange Rate Untuk Mata Uang Hungarian Foreign Nah Baru tahu Saya itu Di Australia Nama Mata Uang Foreign Foreign Adalah Spotnya Adalah 215 Hungarian Foreign Oke Itu adalah Exchange Rate Nya Hungarian Foreign Kemudian Inflasi Di Amerika Itu 4 Dollar Di 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 Hanggari Itu 9,5% 4% Dan Di Hanggari Itu 9,5% Berapakah Expected Exchange Rate 5 Tahun Dari Sekarang Maka Expected Exchange Rate 5 tahun Dari Sekarang Sama Dengan Berapa Exchange Rate Saat Ini Di Hungarian Foreign 215 Dikali 1 Plus Berapa Inflasi Di Foreign Country Yaitu Di Hungaria Adalah 0,095 Dikurangin Inflasi Di Amerika 0,04 Pangkat 5 Sama Dengan Maka Spot Exchange Rate Di Hungarian Foreign Adalah 1 Dollar Itu Kemarin 2,15 Sekarang Menjadi Dengan Inflasi Di Hungaria Itu 0,95 Atau 9,5% Di Amerika Cuma 4% Maka 1 Dollar Akan Menjadi 281 Hungarian Foreign Do you get it? Arasal? Capish? Coba Jelaskan Lagi Siapa Yang Mau Jelaskan Silahkan Jelaskan Alma Dinda Open Camp Alma Alma Yuhu Gak ada Dimas Silahkan Open Camp Dimas Gak ada Jadi Cuma Ngidupin Aja Tapi Sebetulnya Gak dengerin Kali ya Andri Silahkan Gak ada Cuma Ngidupin Sambil Tidur Tiduran Kali ya Muhammad Maulana Silahkan Ya Gak jelas Rio Jelaskan Rio Rio Siapa Silahkan Jelaskan Tadi Bapak Tidak Bahas Yang itu Relatif Procesi Power Parity Bagaimana Cara Berpikirnya Itu kan Timenya Ya Pak Timenya Tadi Lima Tahun Ya Itu Dimulai Dari Current Time Current Current Time Spot Exchange Ya Ya Jadi kan Tadi Korean Foreign Itu SUF 215 Itu Satu Dolarnya 215 Atau Apa Itu 215 Itu Apa 215 Korean Foreign Itu Setara Dengan Apa Setara Dengan Setara Dengan Setara Dengan Satu Dollar Ya Oke Betul Jadi Satu US Dollar Setara Dengan 2015 Oke Terus Gimana Sekarang Ditanyakan Apa Kita Asumsinya Kalau Inflasi Di Pertanyaannya Apa Sama Dengan Berapa Unggarian Foreign Foreign Di Dalam 5 Tahun Kedepan Ya Siapa Berapa Jadi Jadi kita Pakai Apa Pakai Rumus Yang Dari Ini Apa Itu Relative Persisting Power Parity Rumus Apa Expected Exchange Rate At Time T Equal Current Times Space Exchange Rate Times One Plus Times Foreign 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 Inflation Rate Minus Inflation Rate In US Targeted Tenggri Terus Pangkat Pangkat T T Jadi Berapa Expected Sama Dengan 215 1 Dolar 215 Kan Dikali 1 Plus Berapa Tadi Inflasi Di Hungaria 0,095 Dikurangin Berapa Inflasi Di Amerika 4 0,04 Pangkat 5 Sama Dengan 281 Jadi Dalam Waktu 5 Tahun Dia Expected Expected Exchange Rate Adalah 1 Dollar Adalah Berapa 281 H Korean Korean Oke 1 Dollar Equal 281 Kebayang ya Semuanya Kebayang ya Ini Ini Pasti Ini Maksudnya Rumus ini Apakah Gak sih Lagi Lagi Kepikiran Kalau Kayak Begini Berarti Kita Bisa Memprediksi Memproyeksi Apakah 5 Tahun Kedepan Kita Akan Untung Atau Tidak Dengan Kita Punya Loan Matawang Asing Kita Bikin Forward Deal Juga Bisa Kan Ini Hitungnya Forward Ini Menghitung Berapa Exchange Rate Kita 5 Tahun Kedepan Kalau Anda Mau Bikin Making Money Ini Pikiran Kita Making Money Sekarang Sekarang 5 Tahun Kedepan 281 Sekarang Harga Sekarang 2015 Jadi Kalau 5 Tahun Kedepan Anda Bisa Bikin Forward Deal Dimana 5 Tahun Lagi Saya Mau Beli Di Harga 2015 Sekarang 2015 Melihat Dari Inflasi Yang Tinggi Di Hungaria Anda Proyeksikan Dia Jadi 281 Kan Sekarang Anda Bikin Forward Deal 220 Anda Cuan Berapa Cuan 61 Jadi Ilmu Ini Bisa Making Money As a Trader Terima Makanya Disebut Pasar Uang Gua Mau Untung 5 Tahun Lagi Gua Bikin Aja Forward Deal Gua Itung Inflasinya Kayak Begitu Kira-kira Inflasinya Naik Atau Turun 5 Tahun Lagi Dalam 5 Tahun Amerika Inflasinya Tetap Ini Bakal Naik Jadi Excent rate Bakal Naik Ke 281 Kita Beli Forward Deal 220 5 Tahun Lagi Lu Transaksi Untung 220 Sementara Harga Pasar 281 Jadi Ini Bukan Main Saham Ini Main Exchange Rate Main Pasar Uang Asik Gak Seru Juga Kalau Kalau Menang Si Iya Dan Juga Yang Tadi Kita Main Arbitrage Nah Ini Pada Udah Pada Ngantuk Gimana Bagaimana Kita Making money Disini Dalam Satu Waktu Kita Bisa Untung Profit 25 Point Banyak Gak Dalam Sehari Saya Bisa Untung 25 Dollar Cuma Switch Aja Beli 1000 Frank Dari 100 Dollar Kita Sudah Dapat 100 Frank Kita Beli 250 Dechmark Kita Balikin Lagi Ke $9 125 Kita Udah Bisa Untung 25 Dollar Ini Permainan Pasar Uang Money Market Money Market Oke 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 So far So far So good Capish Oke Nah Ada Purchasing Power Parity Ada juga Interest Rate Parity Interest Rate Parity Adalah Mendefine Menentukan Berapa sih Forward Rate Untuk Mendefine Berapa Forward Rate Seharusnya Jadi Rumusnya mirip Forward Action Rate Untuk Settlement At T Time S0 Adalah Current Spot RF Adalah Risk Free Risk Free Rate Di Foreign Country Jadi Kita Itu Tadi Inflasi Ini adalah Risk Free Rate Di Foreign Country Dan disini Ada Risk Free Rate Di Australia Misalkan Jadi Kita bisa Menentukan Berapa sih Forward Exchange Rate Rate Untuk Settlement Contoh Kalau Ada Canadian Dollar Sebesar Spot Rate Untuk Canadian Dollar Untuk US Dollar Adalah 0,98 Ini adalah 1 US Dollar Sama dengan 0,98 Canadian Dollar Risk Free Di Amerika Adalah 5,4% Jadi Kalau kita Treasury Bills 5,4% Sementara Di Kanada 3,8% Jadi Berapakah Berapakah Forward Rate Yang Dimungkinkan Yaitu Berapa sekarang Exchange Rate 1 Dollar Per Canadian Dollar Adalah 0,98 Dikali Dikali 1 plus Risk Free Rate Atau Treasury Bills Atau Surat Utang Negara Di Foreign Country Di Kanada Berapa 3,8 Di Amerika Berapa 5,4 Pangkat 1 Minus 0,02 Pangkat 4 Nah Didapatkan Interest Rate Parity Adalah Forward Rate Kita Untuk 4 Year Forward Rate Kita Kira-kira Diperoleh Dengan Harga 1 Dollar Sama dengan 0,9255 Karena Risk Free Di Kanada Ya Lebih Rendah Daripada Di Amerika Ya Sehingga Mempengaruhi Kepada Semakin Menguatnya Canadian Dollar Kepada Amerika Jadi Kita bisa Memprediksi Kepada Berapa sih Forward Rate Kita Tidak Tidak Saja Dengan Inflasi Tetapi Juga Dengan Risk Free Rate Untuk Menentukan Forward Exchange Rate Di 4 Tahun Kedepan Di Australia Di Kanada So far so good Capish Marcus Marcus Kebayang Belum Belum Jadi Oke Kita punya 1 Dollar Itu sama dengan 0,98 Canadian Dollar Spot Dalam Interest Rate Parity Kita Menggunakan Risk Free Dari negara tersebut Yaitu Berapa sih Risk Free Rate Di sebuah negara Risk Free Itu Contohnya Adalah Kalau di Amerika Adalah Treasury Bills Kalau di Indonesia Itu Surat Utang Negara Bonds Kita Obligasi Kita Obligasi Negara Soon Nah Jadi Ini spot Kemudian Untuk Risk Free Di Foreign Country Di Kanada Adalah 3,8 Persen Pertahun Untuk Risk Free Di Kanada Risk Free Di Amerika Treasury Bills Adalah 5,4 Persen Maka Exchange Rate Forward Exchange Rate Di Tahun Keempat Untuk Berapakah 1 Dollar Itu terhadap Canadian Dollar Adalah Spot Rate Nya dia 0,98 Dikalikan 1 Ditambah Risk Free Di Kanada 0,038 Dikurangin Risk Free Di Amerika 0,054 Pangkat 4 Sama Dengan 0,9255 Jadi di Tahun Keempat 1 US Dollar Sama Dengan 0,9255 Artinya Semakin Turun Artinya 1 Dollar Itu Siapa yang Menguat Disini Artinya Dia Si Canadian Dollar Menguat Karena Pengaruh Pengaruh Dari Semakin Rendahnya Surat Utang Negaranya Dia Jadi Dia Memberikan Memberikan Return Untuk Risk Free Semakin Rendah Berakibat Masyarakat Masyarakatnya Cenderung Untuk Spend Money Di luar Jadi Memberikan Return Kecil Sehingga Orang Cenderung Untuk Bergerak Duitnya Itu Ke sektor Reel Bukan Ditaruh Di bank Jadi Putarannya Lebih Kencang Di luar Daripada Disimpan Di rekening Karena Tidak ada Return Jadi Orang Cenderung Untuk Spending Kepada Produktif Sehingga Ekonominya Meningkat Dan Rate Dia Semakin Menguat Terhadap US Dollar Karena Dia Lebih kecil Dia punya Risk Free Rate Dia Dibandingkan Dengan Amerika Kalau di Amerika Orang Yaudah Taruh aja Duit di bank Jadi Duit Tidak muter Perekonomian Putaran Ekonominya Lebih tinggi Di Kanada Daripada Di Amerika Kebayang Marcus Iya Baik 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 Ini Ide Untuk Makin Money Jadi Ketika Kita Tahu Oh Oke Buat Prediksi Ternyata 1 Dollar Sama Dengan 9,255 Kedepan Kalau Gitu Kita Bisa Forward Deal Untuk Sell Sekarang Saya Punya Uang Dollar Seribu Sekarang Gue Mau Forward Forward Untuk Jual Di 9872 1 Dollar Kanadian Ketika Empat Empat Tahun Lagi Sehingga Ketika Empat Tahun Lagi Anda Eksersize Berapa Anda Punya Cuan Selisih Antara 98 Sekitar 0.06 Dikali Seribu Dollar Sekitar 60 Dollar Anda Punya Cuan Di Empat Tahun Kedepan Kebayang 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 gak Markus Iya Kebayang Ini kan Bapak Kasih Contohnya Cuman 1000 Dollar Kalau Di Bank Juta Nah Itu Jadi Kita Dan kita Bisa Eksersize Ataupun Tidak Eksersize Kita Punya Hak Untuk Eksersize Kalau Ternyata Harganya Di Luar Gak Sesuai Dengan Perkiraan Kita Yaudah Gak 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 Nah Di Dalam International Corporate Finance sering terjadi sebuah negara itu investasi di negara lain misalkan perusahaan di Australia punya company di Hong Kong bagaimana mereka calculate kepada capital budgeting mereka ada dua approach yaitu yang disebut dengan home currency approach jadi home currency approach adalah karansinya Australia atau foreign currency approach menggunakan karansinya di Hong Kong dollar nah ada kalau home currency approach kita mengestimasi cash flow dengan foreign currency itu menggunakan home currency misalkan kita karansinya di Hong Kong kita 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 pindahkan kepada home currency ya dan convert future cash flow to dollar misalkan kemudian kalau foreign currency approach estimate cash flow in foreign currency jadi misalkan pakai Hong Kong Hong Kong dollar tapi kalau kita home currency approach kita convert dari Hong Kong dollar nya kita convert lagi ke US dollar kalau kita dari Amerika nah baru di ujungnya nanti kita convert kepada net present value contoh misalkan pizza check rencana untuk open store di Meksiko pizza check ini punya Australia Australia dia mau opening store di Meksiko City toko di apa the store cost Australian dollar 500 ribu atau setara dengan 3 juta peso dimana exchange rate nya dia per 1 dolar Australia sama dengan 6 ribu peso 6 ribu dikali 5 ribu sama dengan 3 juta peso mereka berharap untuk mengoperasikan toko itu selama 2 tahun dan kemudian dia akan jual kepada franchise local franchise kita asumsikan bahwa expected cash flow adalah 250 ribu peso di tahun pertama dan 5 juta peso di tahun kedua dan Australian risk free rate nya adalah 7% dan Meksiko risk free nya adalah 10% jadi kalau orang pasang sun di Meksiko 10 dolar 10% ya di Australia 7% sementara required return di Australia adalah 12% pertanyaannya ya berapakah net present value berapakah net present value dari investasi orang Australia tersebut di Meksiko maka jawabannya pendekatannya adalah menggunakan interest rate parity relationship kalau kita menggunakan home currency maka kita harus membawanya kepada dolar ya jadi kita harus harus membuat expected exchange rate di tahun tahun kedua dan tahun ketiga nah di tahun pertama itu expected spot rate nya kita adalah di 6 ribu 6 6 6 6 6 peso per dolar ya untuk memprediksi di tahun kedua maka adalah 1 ditambah berapa risk free di Meksiko 10 dolar 10% dan risk free di Australia adalah 7% pangkat 1 karena untuk tahun kedua ya sehingga kita dapatkan 6 dikali 1 poin 0,3 sama dengan 6,18 6,18 peso per 1 dolar Australia oke sehingga kita bisa lihat di tahun kedua ketika dia dapat cash flow 250 oh di tahun pertama kan dia 3 juta 6 artinya dia 500 dolar kan setara dengan 3 juta peso 3 milion di tahun kedua dia dapat 250 ribu peso kan setara dengan 40 dolar nah di tahun ketiga dia 5 juta peso dia dapat kita hitung lagi nih 6,18 dikalikan 1 plus anggap tetap kurangi 0,07 pangkat lagi 1 ya kalau di tahun ketiga ini bisa diganti pangkat 2 nih misalkan ya pangkat 2 sama dengan 6,38 kalau ini 6,18 pangkat 1 lagi karena dia dari tahun kedua ke tahun ketiga kan sehingga kita dapatkan 785 dolar sehingga net present value dari investasi pizza stack di Australia di Meksiko adalah minus 500 ribu Australian dollar ditambah 40.453 dibagi dengan expected rate of return ingat expected rate of return nya dia adalah 12% ditambah 7,85 dibagi 1,12 pangkat 2 sama dengan 162 312 jadi kita bisa mendapatkan NVV sebesar 162 312 oke sementara anda investasinya sebesar 500 ribu oh sudah plus ya minus artinya sudah plus plus 162 312 artinya sudah mendapatkan untung sebesar 162 2312 ini adalah home currency approach so far so good capish araso wakaru gak ada yang jawab marcus paham gak marcus hitungannya ngerti pak ini sorry head present value kenapa start dari negatif 500 ribu ya pak karena kan si perusahaan australianya dia mengeluarkan uang 500 ribu kan uang keluar kan oh oke logika dari situ oke setara dengan 3 peso kan dengan exchange rate 6000 3 juga di tahun depannya kan kita hitung dengan expected exchange rate menggunakan risk free kenapa kenapa gak dipakai yang poin kedua aja pak itu kan disitu menulis 785 497 itu kan setelah kita konversikan dengan exchange rate kan dia dapat 250 kan yang diketahui kan dia dapat cash flow 250 oh oke dan cash flow ini kan 10 5 years sorry pak boleh 250 dan 5 juta kan di tahun kedua berupa peso kan nah bagaimana kita merubahnya ke dollar dengan expected exchange rate menggunakan relatif purchasing power parity kan eh sorry interest interest parity rate apa tadi menggunakan interest rate parity ya jadi kita bisa memperdisi proyeksi kepada exchange rate nya dia di tahun kedua di tahun pertama dan tahun kedua untuk mendapatkan berapa cash flow nya untuk di dalam US dollar jadi kita gak pake yang 6 ribu kan kita pake tahun depan berapa kira-kira rate apabila risk free nya 10% dan risk free di Australia 7% sorry itu 1,12 dari mana tadi pak required rate of return di Australia oh ya 12% oke coba yang oh iya oke 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 metode kedua adalah menggunakan foreign currency foreign currency approach foreign currency approach kita menggunakan inflation premium jadi inflasinya kan dia 3% ya sebentar disini ada inflasi gak required rate of return nya kan 12% oke oke nah jadi kita menentukan berapa required rate of return berapa required of return di negara di foreign currency tersebut jadi yaitu 1,12 dikali 1,03 dimana kita menggunakan 3% inflation premium asumsi bahwasannya inflasi di inflasi yang terjadi di Meksiko yaitu 3% lebih tinggi dibandingkan inflasi di Amerika oke misalkan di Amerika inflasi 4 artinya di Meksiko 7 atau inflasi di Amerika 15 di Meksiko artinya 18 artinya ada menggunakan selisih 3% inflation premium lebih tinggi premium artinya bukan discount premium lebih tinggi inflasi di Meksiko sehingga 1,12 dikali dengan 1,03 min 1 kita dapatkan 15,3 required rate of return di Meksiko sorry required rate of return di kita tapi mengadopsi inflasi di Meksiko sehingga net present value dari peso sama dengan minus 3 juta peso ditambah 250 dibagi dengan required rate kita ditambah dengan inflasi ditambah 5 juta dibagi rate kita sama dengan 973 81 udah positif positif 973 jadi kita udah bisa mengitung NPV dari peso sehingga berapakah nilai dolarnya yaitu 973 81 dibagi dengan 6 peso per dollar sama dengan 162 3 12 jadi kita sudah jadi kita sudah percent value kan berapa rate kita saat ini 6 peso per dollar maka NPV kita secara dolar adalah 162 berapakah sebelumnya 162 3 12 ini berapa 162 3 12 artinya dia sama jadi menggunakan foreign currency dan home currency nilainya relatif sama araso capis itu tadi premium ditentukan dari apa ya pak ini ada di soal nih tapi kayaknya tadi saya lupa tulis ada ada selisih antara berapa selisih inflasi antara Amerika dan Meksiko eh Australia dan Meksiko jadi ada 10,7 ada selisih premiumnya araso araso oke good oke kemudian ada yang disebut dengan unremitted cash flow di dalam international corporate finance ada yang disebut dengan unremitted cash flow unremitted ini adalah sebetulnya a foreign subsidiary itu can remit atau pay out funds to parents in many ways bisa menggunakan dividends bisa menggunakan management fee bisa royalty itu kepada perusahaan induknya ya misalkan Toyota Indonesia Toyota Motor Company eh Toyota Motor Manufacturing Indonesia perusahaan induknya apa? Toyota Motor Company dimana Toyota Motor Company TMC mempunyai saham sebesar 100% saham Astra udah gak ada 100% sahamnya Toyota Motor Company jadi dia bisa bayar remit kepada parent menggunakan dividends atau menggunakan management fees atau royalty terhadap nama dan patent earlier earlier example assume all after tax cash flow from the foreign account investment could be remitted tetapi gak semuanya bisa seperti itu sometimes some government kadang-kadang ada yang limit the ability of international firm submit cash flow kepada negara asal ya nah jadi ada yang unremitted cash flow nah ada yang unremitted ada yang dia remit remit berupa dividend management tapi ada kanan-kanan ada negara yang bikin masalah dimana dibatasi maksimal misalkan maksimal misalkan 1 juta dolar gitu ya atau maksimal misalkan 100 ribu dolar dan lain sebagainya ya sometimes unremitted itu disebut juga repatriated cash flow dimana some of the cash generated from foreign project itu must remain in the foreign country due to restriction atau repatriasi kemudian di dalam international corporate finance ada juga risk disana kita juga bermasalah banyak juga masalah dengan risk ada risk yang related kepada having international operation antara lain adalah short run exposure long run exposure dan translation exposure apa yang dimaksud dengan short run exposure short run exposure adalah resiko dari day to day fluctuation dari exchange rate tiap hari ada pergerakan exchange rate kan jadi ada potensial gain and losses dari exchange rate ada potensial gain atau potensial loss dari exchange rate potensial gain or loss karena ada kontrak untuk to buy and sell goods in the short run at a fixed price tiba-tiba dolar naik ada potensial loss dong anda harus beli dolar berapa gitu kan anda harus jual dolar berapa ada potensial gain or loss nah untuk memanage resiko ini maka perlu kita bikin forward agreement yang tadi saya tahun depan mau ada import nih gue kunci ya di 2 ribu dolar eh di dolar 1 dolar itu 15 ribu ya gue kunci sip nah kita bikin forward agreement untuk menggaranti exchange rate yang akan terjadi di tahun depan atau ketika jatuh tempo supaya kita tidak mendapatkan potensial loss tapi kalau kita seperti itu kalau kita exercise kalau loss kita exercise tapi kalau gain kita gak usah exercise kan kita dapat gain kemudian use foreign currency option to lock in exchange rate if they move against you but benefit from rates if they move in your favor ya di kunci kemudian ada juga disebut dengan long run exposure long run itu berfluaktuasi berdasar dari unanticipated changes di dalam relative economic condition ada fluktuasi dari kondisi yang tidak terantisipasi bisa terjadi karena masalah labor bisa juga karena government misalkan labor terjadi SPS Serikat Pekerja SPS Serikat Pekerja SPSI pada mogok ya karena UMR nya naik cuma berapa persen 25 ribu rupiah gitu ya berapa persen 1 persen yang kemarin 1 koma 1 koma kan akannya rotering kan 1 koma berapa kacau kan 1,39 kondisi kita ya itu could more difficult to hedge agak sulit kan di hedge kan dan nah borrowing in foreign country may mitigate some of the problem translation exposure itu muncul dari ketidak pastian terhadap needs to translate the result from the foreign operation to home country for accounting purpose ada uncertainty ya income from foreign operation must be translated back to US dollar for accounting purpose jadi kalau dia dari home country dari negara asalnya Amerika maka dia untuk laporan keuangannya harus pakai US dollar transaksinya di Indonesia maka ada translation exposure resiko translasi karena dia harus convert lagi ke Amerika transaksinya di Indonesia rupiah tapi untuk pencatatan transaksi di Amerika dia harus pakai dolar nah ada lagi potensial gain or loss nah di dalam managing exchange rate risk large multinational firm may need to manage the exchange rate associated with several different currencies the firm need to consider kadang-kadang dia pakai triangle arbitrage untuk dia bisa ada bagian treasury yang maintain keuntungan perusahaan pakai triangle arbitrage untuk dia pakai di pasar uang money market ada bagian treasury yang memastikan keuntungan perusahaan tidak merugi dikarenakan exchange rate risk jadi dia pakai pasar uang untuk bertransaksi tiap hari triangle arbitrage jual-beli 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 supaya kita duit kita risiko kita lebih rendah the firm need to consider its net exposure to currency risk instead of just looking at its currency separately dan hedging currencies untuk forward could be expensive and may actually increase exposure ya kadang-kadang kita hedging beli forward kita bayar premium untuk dapat forward rate tapi gak kita pakai jadi kadang-kadang jadinya kita jadi rugi gitu ya nah dan yang terakhir adalah political risk political risk juga berpengaruh kepada rate perubahan in value due to the political action in the foreign country investment in the countries that have unstable government should require higher returns kalau anda berinvestasi di negara yang unstable di Afrika ya di negara yang sedang perang di Afganistan nah anda should require higher return karena itu unstable government seperti kayak minyak gitu ya minyak bumi gas dan minyak bumi ya itu banyak negara-negara yang sedang perang gitu ya nah itu juga require higher return alright itu topik kita di malam ini any questions regarding international corporate finance questions so far so good arasa bingyak bumi bingyak bumi